Oke kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kedatangan tv sub universe ya Sama halnya tv sub wonder Untuk jenis ini ya Barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis ini Kata yang punya Indikator ini Nyala merah, terus hijau, terus hilang ya Jadi tidak ada gedip-gedipnya untuk indikator ini Kemungkinan teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis ini Sekarang kita coba dulu Kita colokkan listriknya Barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis ini ya Kita lihat dulu kita lebih perjelas Mungkin kesamaan teman-teman ya Kita hidupkan Kita hidupkan ya teman-teman ya Sebentar Nah itu dia Sempat hidup teman-teman ya Sempat hidup Sempat hidup Merah, terus Hijau, terus hilang ya Tanpa gedip-gedip Kita coba lagi ya Itu dia Hijau ya Terus hilang Lanjutnya kita bongkar untuk casing belakangnya Berhubung masih Tata-tata rapi teman-teman ya Belum Saya bongkar untuk casing belakangnya Kita bongkar dulu untuk casing belakangnya Nah ini dia Kita Bongkar ya teman-teman ya Barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis tadi ya Sempat Sempat nyala merah untuk indikatornya Terus Hijau Terus hilang ya Tanpa berkedip-kedip Untuk indikatornya untuk jenis TV sub-universe Sama halnya TV Wonder ya Sub-wonder untuk jenis ini Sebelum menindaklanjuti untuk jenis kerusakan tadi ya Teman-teman ya Kita Cek dulu Cek and recheck adalah penting untuk jenis kerusakan jenis TV ini ya Dan sebelum menindaklanjuti Kebetulan untuk Ini adalah IC micomnya biasa Untuk Sub ini menggunakan TDA9381 Sedangkan untuk IC vertikalnya menggunakan Ini teman-teman ya Ini IC vertikalnya Menggunakan TDA8357 teman-teman ya Ini untuk IC vertikalnya Sedangkan ini adalah flipbacknya Ini adalah IC STRnya Ini ya IC STRnya Menggunakan F5 Maksudnya Menggunakan F6653 teman-teman ya Ini untuk STRnya Sedangkan Ini adalah Transistor horizontalnya Barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis tadi ya Melayu saja kita eksekusi untuk Jenis Sub-universe ini ya Kita Balik dulu untuk mesinnya Balik dulu ya Nah ini dia Sebelum Menindaklanjuti untuk jenis kerusakan ini Alangkah baiknya kita kasih Untuk bohlan ya Bohlan 5Wat disini Sama halnya untuk video sebelumnya Bohlan 5Wat ini untuk Menghilangkan tegangan sementara ya Menghilangkan tegangan muatan Sementara di Elko besar Di elko 400V 220μ Tempatnya disini ya Ini adalah elko besarnya Semahalnya untuk video sebelumnya Langkah berikutnya Kita cek untuk B plus nya teman-teman ya B plus adalah tempatnya disini Ini ada dioda ya Dia ada masuk sini ke elko Kedua biji ini Kita cek langsung disana Untuk cek tegangan di bagian Ini ya Ini adalah bagian sekundernya Sedangkan ini adalah bagian Primernya teman-teman ya Untuk pengecekan Untuk prop hitam ya Taruh di body tuner juga bisa disini ya Di body tuner Di body ground Di body tuner juga bisa Di body tabung sini juga bisa ya Ini ada ground Untuk kabel ground Lalu saja kita cek dulu Untuk tegangan di bagian B plus nya ya Pertama ya Kita cek untuk B plus nya Memungkinkan Apakah ada tegangannya Atau tidak disana ya Karena Sempat ada Lampu indikatornya Nyala merah Terus berubah jadi Jauh terus hilang Tanpa bergedip-gedip Untuk B plus nya Taruh disini Ya ini dia ya Ada dioda Kita Cek langsung Untuk tegangannya Dan coba kita hidupkan ya Nah itu dia Sempat keluar 130 ya Sempat keluar 130 Terus hilang Kita Kita matikan dulu ya Dan kita colokan lagi Nah itu dia ya Sempat 134 Volt Terus hilang Nah ini dia Untuk kerusakan ini Bisa mungkin protect Atau bisa mungkin Ada kendala lain Di bagian Transistor horizontal nya ini Bisa mungkin Fleabag nya Bisa mungkin Kendala di Area sini Di Ada Protect disini ya Jumper 223 Atau bisa mungkin Kejala di Ini ada Jumperan 2 biji ini Bisa disetkan Untuk Memungkinkan Agar Tegangan di B plus ini Normal Langkah pertama Yaitu kita Cek di area Sini dulu Di area Ini teman-teman ya Di area Sini Kita open dulu Di R R757 Teman-teman ya Sama halnya Untuk video sebelumnya Apakah Nanti Tegangannya Bisa normal Atau tidak Posisinya disini Ini dia Ini adalah R 7 57 ya Ini dia Posisinya disini Ini kita open dulu Untuk R ini R757 ya Kita open dulu Barangkali Tegangan untuk B plus nya Bisa Normal kembali Sebelum Menindaklanjuti Teman-teman ya Salah kebaiknya Kita Lepas dulu Sama halnya Untuk video sebelumnya Kita Lepas Untuk R nya ini Kita open Sekarang kita Cek Untuk tegangan Di B plus nya Kita Cek Di Tegangan B plus nya Teman-teman ya Ini dia Posisikan Disini teman-teman ya Agak Susah Untuk ambil gambarnya Kita Cek Untuk di B plus nya Sini Nah ini dia Ada Dioda ini Kita cek Dan kita Colokkan listriknya Nah itu dia Seratus Ada teman-teman ya Masih sama Masih kembali ya Tidak 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 ada Efeknya Setelah kita Open untuk R 757 ya Sekarang Langkah berikutnya Kita open Untuk di bagian sini Ini adalah Ada jumper ya Ini adalah Pin protect nya Pin protect nya Kita lepas dulu Disini Apakah Nanti ada Gejala Maksudnya Tegangan untuk B plus nya Apakah Diam Atau Masih hilang Kita Open dulu Di area sini Nah ini adalah Untuk Jumper ya Jumper 223 Ini adalah Untuk Protect nya Ini dia Sudah saya Open Untuk Jumper nya Sekarang Kita Coba lagi Kita Coba lagi Untuk Pengecekan Tadi Di B plus Ini Teman-teman Di B plus Ini Kita Cek lagi Apakah Tegangannya Hilang Atau Masih sama Itu dia 134 Terus Hilang Hilang Lagi Teman-teman Hilang Terus Hilang Hilang Nah ini Yang bikin Mumet Langkah yang ketiga Kita open Di bagian sini Bagian B plus Menuju Ke kaki Flip bag Apakah Ada kendala Di sana Atau Bisa mungkin Untuk Flip bag Yang Bermasalah Kita Coba Dulu Jadi Untuk Kita open Dulu Teman-teman Di sini Ini Sudah saya Open Untuk Kaki Flip bag Teman-teman Ini Sudah saya Open Untuk Kaki Flip bag Dan Untuk R nya Ini Sudah Masih Sama Masih Saya Open R757 Ini Ini Untuk R757 Masih Saya Open Tapi kok Masih Sama Tadi Sekarang Kita coba Lagi Setelah Pengeponan Untuk Di B plus Untuk Flip bag Kita Cek Lagi Tegangannya Apakah Masih Hilang Atau Masih Sama Untuk Tegangannya Kita Cek Lagi Itu Dia Masih Hilang Teman-teman Masih Hilang Sempat Ada Tapi Hilang Kita Coba Lagi Itu Dia Masih Hilang 127 Volt Terus Hilang 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 Nah Ini yang Bikin Mumet Kenapa Kok Hilang Tegangannya Setelah Pengeponan Di B plus Ini Sama Di Resistor 27 57 Sama Di Kaki Pin Protect Ini Masih Hilang Langkah Berikutnya Kita Coba Kita Shotkan Di Sini Nah Ini Ada Jember 2 Ini Ada Jember 2 Kita Shotkan Apakah Ada Efeknya Setelah Pengecutan Ya Setelah Kita Coba Dulu Dan Kita Hidupkan Ya Kita Hidupkan Untuk TV Ini Sudah Kita Shotkan Dan Kita Cek Untuk B plus Nah Itu Dia Masih Sama Teman Teman Masih Sama Untuk Tegangannya Tidak Bisa Berhenti Ya Harusnya Ini Normal Untuk Tegangan B plus Tapi Kok Tidak Mau Berhenti Untuk Tegangan B plus Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Ini Kejalanya Di Kan Sempat Ada Teman Teman Sempat Keluar Tegangannya Di Elko Sini Jadi Mungkin Tidak Mungkin Bisa Mungkin Elkonya Yang Bermasalah Disini Kita Kita Coba Kita Ambil Esr Dulu Teman Teman Ambil Esr Kita Ambil Esr Dan Kita Cek Untuk Elko Disini Ini Untuk Elko B plus Kita Cek Untuk Elko B plus Tidak kewecil maksudnya besar ya gak sampai gak sampai arah jarum jam ya arah jarum jam sampai kesini untuk elko 160 volt 220 mikronya ya sepertinya bermasalah ya teman-teman ya untuk elko nya ini kita ganti dulu teman-teman ya untuk elko nya ini kita ganti dulu kita ganti dulu di belakang sini ya sekalian kita rapikan untuk soldera nya ini teman-teman kita kembalikan lagi untuk soldera nya ini ya untuk elko nya sudah saya ganti sekarang kita cek lagi pakai ESR ya teman-teman ya barangkali teman-teman mempunyai kesamaan untuk kerusakan jenis tadi nah itu dia lihat alfometer ya menunjukkan full untuk pengukuran elko ini otomatis untuk elko ini sudah normal ya tadinya gak sampai full untuk jarum skala ESR nya sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya ya setelah kita setelah kita kembalikan untuk ini ya untuk soldera nya juga R disini juga bagian jumper 223 nya sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya ya barangkali berhasil ini dia sudah kita nah itu dia keluar 114 volt teman-teman ya untuk B plus nya tadinya sempat keluar 127 volt terus turun-turun ya sekarang 114 volt dan diam dan sekarang kita cek untuk videonya videonya adalah disini teman-teman ya di metrik RGB nya terukur 179 volt otomatis untuk TV ini sudah bekerja dengan normal sekarang tinggal kita cek untuk tampilan gambarnya atau LED indikator nya apakah sudah menampakkan diri untuk indikator nya nah ini dia ya sudah berwarna hijau dan tidak kembali merah lagi otomatis sudah bekerja dengan normal sekarang kita cek untuk tampil gambarnya dan ini ya berhasil gitu aja teman-teman barangkali mempunyai kasus serupa seperti saya check and recheck adalah penting ya sebelum meneksekusi untuk kerusakan jenis ini jangan salah foundis ya jangan digontak ganti dulu digontak ganti dulu cek dan ukur pakai avometer gitu aja kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati